Kamu ragu, ku katakan ngampu, sukses ku pilihanku, apa kabar? Pernah gak sih kamu merasa bahwa diri kamu lebih rendah dari orang lain, dan kamu cenderung lebih membanggakan orang lain daripada dirimu sendiri? Perasaan benci pada diri sendiri dan rasa bangga pada orang lain adalah masalah yang kompleks, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sosial. Berikut ini adalah beberapa alasan yang mungkin menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Yang pertama yaitu perbandingan sosial. Dalam budaya yang seringkali mempromosikan perbandingan sosial dalam prestasi, kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Jika kita merasa bahwa orang lain lebih sukses, lebih cantik, atau berprestasi daripada diri kita, kita dapat merasa rendah dari orang itu. Dan saat itulah kebencian terhadap diri kita tumbuh. Kedua adalah faktor trauma atau pengalaman masa lalu. Pengalaman traumatis atau negatif dalam kehidupan kita, seperti pelecehan, penolakan, dan pengabean, dapat menyebabkan rasa benci pada diri kita. Pengalaman ini dapat mempengaruhi persepsi kita tentang diri sendiri dan menghasilkan perasaan yang merugikan. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kurangnya self-compassion, yaitu kurangnya belas kasihan terhadap diri kita sendiri. Kita cenderung menghakimi dan membebani diri kita terhadap pandangan orang lain. Kita selalu berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain tanpa memberikan pujian terhadap diri kita sendiri. Inilah yang akan semakin menumbuhkan rasa kebencian kita terhadap diri kita. Dengan kurangnya apresiasi pada diri, kita akan terus-menerus semakin membenci dan membenci apa yang telah kita lakukan. Dengan begitu, kita tidak memiliki semangat atau gairah untuk semakin mengejar mimpi kita lebih jauh lagi. Tidak sampai di situ, ternyata orang-orang sukses memiliki kisah yang sama. Seperti salah satu contohnya adalah Lady Gaga. Lady Gaga telah menghadapi banyak perjuangan dalam hidupnya, termasuk pertarungan dengan kecemasan, depresi, dan gangguan makan. Dia juga berbagi pengalaman tentang perjuangannya dengan citra tubuh dan pengalaman pelecehan seksual di masa lalu. Lady Gaga membenci dirinya sendiri dan semakin memandang hina dirinya dibanding orang lain. Dia selalu memandang orang lain lebih tinggi daripada dirinya. Karena apa? Karena Lady Gaga kurang menghargai dirinya dan terpenjara oleh trauma masa lalunya. Dengan keberanian dan ketekunan, Lady Gaga telah menjadi contoh tokoh insipiratif yang mampu melepaskan diri dari perasaan benci pada diri sendiri. Ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan Lady Gaga mulai tampil di dunia entertain dan mulai menampilkan karya-karya dan bakat-bakatnya. Dengan cara mengubur dalam-dalam trauma masa lalu yang telah dihadapinya. Dengan begitu, Lady Gaga siap untuk mengejar mimpinya semakin jauh lagi. Penting untuk diingat bahwa perasaan benci pada diri sendiri bukanlah sesuatu yang tak terelakkan. Dan dapat diatasi melalui pemahaman diri, dukungan sosial, dan bantuan profesional. Mulailah untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap diri sendiri. Dan mulailah mencintai hal-hal yang telah terjadi dan telah berlalu. Dengan begitu, mental kita siap untuk berlari mengejar mimpi kita semakin dekat. Nah kira-kira dari kisah tadi, inspirasi apa lagi yang bisa kita ambil? Tulis di kolom komentar ya.